Saya bertugas sebagai pemantuan museum kanan di Museum Perak, sudah 25 tahun bertugas di Museum Perak. Yang sudah berada ini adalah bangunan Museum Perak Tepeng, merupakan museum yang pertama di Malaysia, yang telah mula di mana tahun 1883 dan siap untuk lawatan 1886. Sekarang kita sudah menjangkau 137 tahun bangunan warisan. Luasan kawasan bangunan ini merangkumi dari kawasan luar dan dalam dalam 1.5 eka. Dan di luar itu kita ada pameran-pameran luar dan di dalamnya ada galeri. Saya berharap Museum Perak ini akan kekal untuk generasi-generasi yang akan datang. Memandangkan pada sekarang ini, banyak anak muda tak suka datang ke museum. Harapan saya semoga ada ramai lebih datang ke museum. Pihak museum pun dah cuba sedaya upaya menarik para pengunjung datang ini, mengikuti peredahan masa yang sekarang ini. Yang menarik di sini tentang zoologi binatang-binatang, yang betul-betul telah diawitkan. Jadi memang macam semula jadilah dia punya binatang itu. Dan bangunan-bangunan ini pun memang cantik. Memang di tempat mana tak ada yang jenis bangunan macam ini. Harapan saya adalah supaya bangunan ini sentiasa dilawati oleh masyarakat ataupun generasi yang akan datang. Sebagai satu tempat pusat mendapatkan ilmu tidak formal. Di mana kita juga mempunyai perpustakaan. Di mana dalam pustakaan kita pun kita mempunyai buku-buku terbitan zaman British. Yang di mana semua koleksi-koleksi negara Commonwealth terdapat di perpustakaan Museum Perak. Di samping itu, Museum Perak ini adalah sebuah bangunan museum yang lama. Dan kita sajikan sejarah-sejarah lama. Di harap masyarakat terus menggunakan bangunan museum ini sebagai salah satu tempat untuk dapatkan ilmu dan juga berhibur secara santai. Terima kasih telah menonton Tempat museum ini yang sudah menjadi lebih modern berbanding dengan dahulu. Dan tempat museum Perak sudah menjalankan konservasi pada tahun 2007 hingga 2010. Terima kasih telah menonton!